Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi Belajar bersama Guru Kreatif Belajar seputar materi dan soal-soal biologi teman-teman Masih berjumpa di sukses UTBK dan ujian mandiri Kali ini teman-teman kita lanjutkan pokok bahasan yang keempat Di pokok bahasan yaitu rekayasa genetika pertemuan yang keempat Ini adalah pertemuan yang terakhir pada pokok bahasan rekayasa genetika Jadi teman-teman silahkan bisa berkunjung ke channel Youtube kami Banyak soal dan materi yang telah kita bahas Putar soal-soal UTBK dan ujian mandiri Oke, kita masuk dulu ya Oke, kita tuliskan dulu passwordnya Oke, kita login ya Siap Oke, nah untuk video kali ini teman-teman Saya sudah sediakan sekitar ada 9 soal teman-teman ya Yang akan kita bahas hari ini Oke, baik di soal yang pertama ini dia muncul Oke, soal yang pertama teman-teman kita akan lihat Oke, kita udah kuning aja ya Oke, contoh hasil bioteknologi molekuler katanya Oke, bioteknologi molekuler adalah Oke, contohnya ya Oke, kita bahas dulu tentang bioteknologi molekuler ya Oke, baik teman-teman Penggunaan atau penggabungan antara teknologi DNA rekombinan Teman-teman ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya Teman-teman silahkan bisa berkunjung Nah, penggabungan antara teknologi DNA rekombinan Dengan bioteknologi teman-teman Melahirkan suatu bidang ilmu gitu ya Yang disebut sebagai bioteknologi molekuler Nah, ini nih yang dimanfaatkan di dalam bab bioteknologi tentunya ya Nah, jadi dapat dikatakan bahwa bioteknologi molekuler teman-teman Dia merupakan teknik rekayasa genetika yang menggunakan DNA Satu catat, nah ini yang terpenting ya Nah, yang kedua teman-teman Salah satu contoh dari DNA rekombinan adalah Yaitu teknik penggabungan pusi Dua jenis sel Jadi penggabungan sel atau pusi sel Dimana dua jenis sel ini adalah sel somatik gitu ya Yang berbeda Satu, sel imposit B Yang kedua, sel kanker atau juga boleh sel tumor Yang nantinya akan menghasilkan suatu sel hibrid Yang mampu menghasilkan antibody monoklonal gitu ya Juga-juga dia bisa menghasilkan interferon atau sejenis protein Yang menghambat replikasi pada virus gitu ya Nah, produk lain hasil bioteknologi molekuler ini teman-teman Contohnya ada bayi tabung Ada domba kloning Yaitu domba doli gitu ya Kapas transgenik Dan benih yang diradiasi Ini juga adalah contoh-contoh dari adanya bioteknologi molekuler gitu ya Jadi teman-teman jawabannya adalah semuanya benar Ini dia berbicara konsep yang pertama Jadi semuanya benar itu adalah E Gitu ya Baik Soal yang kedua Oke, kita bahas soal yang kedua Ini dia soal yang kedua Oke, kita akan lihat seperti apa soal yang kedua Bioteknologi katanya berhubungan erat dengan kegiatan apa Oke, siap kita bahas Nah, berbicara bioteknologi teman-teman Nah, dia itu dia merupakan cabang biologi tentunya gitu ya Yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup Siapa makhluk hidupnya? Bisa bakteri, jamur, ataupun misalkan yang kita sebut sebagai organisme yang memiliki ciri hidup Yaitu virus misalkan gitu ya Nah, ataupun bisa juga dia diambil misalkan produk dari makhluk hidup itu sendiri Bisa enzim, alkohol, antibiotik, asam organik, dan lain-lain gitu ya Nah, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa Tentu untuk kepentingan siapa? Kepentingan manusia gitu ya Nah, bioteknologi itu ada dua teman-teman Ada bioteknologi konvensional Di mana bioteknologi ini dia memanfaatkan mikroorganisme Apa yang dimanfaatkannya? Yaitu golongan dari jamur dan bakteri teman-teman Gitu ya, kalau berbicara yang konvensional Atau bahasa kitanya sederhana gitu ya Nah, untuk melakukan metabolisme Sehingga produk yang diinginkan itu dia terbentuk Melalui suatu proses yang disebut sebagai fermentasi Jadi konsep pada bioteknologi konvensional itu Berhubungan dengan teknik fermentasi Gitu ya Nah, sedangkan pada bioteknologi modern Teman-teman itu pada umumnya berhubungan Dengan manipulasi atau rekayasa genetik Gitu ya Nah, dalam bioteknologi modern Teman-teman manipulasi ini Dia tak hanya dilakukan pada lingkungan Maupun media tumbuh mikroorganisme Nah, rekayasa juga Ini teman-teman bioteknologi modern ini Bisa juga dia memanipulasi Atau merekayasa pada susunan gen Di dalam kromosom tertentu Untuk menghasilkan sifat unggul pada makhluk hidup Gitu ya Nah, seperti itu Jadi konsep yang kedua Ada beberapa nih ciri Agar suatu proses dikatakan sebagai bioteknologi Ciri utamanya Yang pertama Pasti di situ mesti melibatkan agen biologi Namanya juga bio Gitu ya Oke Ada agen biologinya di situ Gitu Agen biologi Yang digunakan Biasanya dia tidak hanya untuk fisiknya Yang dipanen gitu ya Tetapi juga dia termasuk di dalamnya adalah produk metabolitnya Atau metabolit sekunder Atau enzim yang dihasilkannya ya Itu bisa dipakai Terus yang kedua cirinya adalah Adanya produk atau turunan Atau jasa yang dipakai Atau digunakan Di dalam agen biologi tersebut Jadi ada produknya Itu dikatakan sebagai bioteknologi Gitu ya Jadi bioteknologi berhubungan erat dengan kegiatan apa Semuanya Itu dia berhubungan erat dengan konsep bioteknologi Jadi jawabannya adalah E Gitu ya Semuanya benar Baik Itu soal nomor 2 Nah di soal nomor 3 Teman-teman Kita akan lihat Ini dia soal nomor 3 Kita bahas ya Spirulina Teman-teman Katanya dapat digunakan sebagai alternatif sumber makanan Di masa mendatang Katanya Kenapa ya Sebab Spirulina adalah gang-gang hijau Yang mudah dibudidayakan Nah ini betul atau salah Kita akan bahas dua-duanya ya Oke baik Nah berbicaranya spirulina Teman-teman Dia itu merupakan kelompok dari cyanobacteria Atau dia masuk ke dalam alga biru Gitu ya Bukan alga hijau Nah yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif Sebagai sumber makanan Kenapa Sebab pada spirulina Dia mengandung zat-zat makanan Yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Makanya dia mesti dibudidayakan Gitu ya Terus spirulina juga Teman-teman Dapat dimanfaatkan dalam pembuatan PST Atau protein sel tunggal Gitu ya Nah protein yang berasal dari organisme sel tunggal Nah ini dia banyak memiliki struktur protein-protein yang sederhana Yang bagus untuk tubuh Nah berdasarkan penjelasan tersebut Maka teman-teman bisa disimpulkan ya Pernyataan pertama itu kita bisa betulkan Sedangkan yang kedua salah Kenapa yang kedua salah? Dia menyebutkan ganggang hijau Harusnya dia termasuk ke dalam alga biru Gitu ya Sianobakteria Begitu teman-teman ya Jadi jawabannya adalah pernyataan atas saja Atas betul bahwa salah adalah cek Gitu ya Jawabannya seperti itu Oke baik Nomor yang keempat Oke kita cari nomor yang keempat Nah ini muncul Nah di soal nomor yang keempat Teman-teman Teknik kultur jaringan Nah ini rekayasi genetiknya tentang kultur jaringan nih Sering digunakan untuk memperoleh tanaman dalam jumlah banyak Betul Dengan sifat-sifat yang sama Betul Jaringan berikut yang sel-sel penyusunnya memiliki daya totipotensi yang tinggi adalah Oke Teman-teman seperti pokok bahasan sebelumnya bahwa kultur jaringan itu terjadi kenapa? Sebab sel tumbuhan memiliki sifat yang disebut sebagai totipotensi Gitu ya Totipotensi itu adalah kemampuan sel atau jaringan Membentuk satu individu utuh Keren banget kan ya Kalau jaringan tumbuhan itu Oke baik Nah kultur jaringan teman-teman Dia teknik menumbuhkan atau mengembangkan tanaman gitu ya Baik berupa bisa selnya Bisa jaringannya Bisa organ gitu ya Dalam kondisi Aseptik gitu Secara In vitro jelas di lab ini ya Nah kultur jaringan teman-teman Kenapa bisa terjadi tadi sudah disebutkan bahwa tumbuhan itu memiliki sifat totipotensi ya Sudah disebutkan Nah bagian tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media kultur dia disebut eksplan Jadi eksplan itu adalah jaringan yang kita ambil lalu kita kulturkan Itu namanya eksplan Nah ada beberapa tipe nih Tipe jaringan atau eksplan yang digunakan di dalam kultur jaringan Yang bagus itu adalah Yang satu jaringan meristem jaringan yang masih aktif membelah Yang kedua adalah jaringan parenkim Kenapa jaringan parenkim? Sebab parenkim juga dia bisa dipakai untuk Apa namanya kultur gitu ya Sebab sel-selnya bisa berdiferensiasi gitu ya Namun kalau dipilih mana yang lebih baik adalah jaringan meristem Sebab kemampuan untuk membelah dirinya lebih cepat gitu ya Nah jaringan meristem teman-teman merupakan jaringan yang tetap gitu ya Bersifat embryonal Sedangkan parenkim kan dia jaringan dewasa gitu ya Nah yaitu memiliki kemampuan untuk terus membelah tak terbatas Maka kalau dibandingkan meristem dengan parenkim ya lebih baik jaringan meristem lah Gitu ya Gitu Seperti itu Makanya jaringan meristem itu dia memiliki sifat totipotensi yang paling tinggi Gitu ya Oke jadi jawabannya adalah jaringan atau sel-sel meristem Gitu ya Jadi cek jawabannya Oke Soal selanjutnya yaitu soal yang kelima Oke baik ini dia soal yang kelima Pada soal kelima disebutkan bahwa Kegiatan berikut ini katanya Yang merupakan bioteknologi adalah Apa? Oke kegiatan yang merupakan bioteknologi ya Oke kita bahas Yang pertama teman-teman Bioteknologi ini teman-teman kan tadi sudah dibahas bahwa dia itu ilmu terapan biologi gitu ya Yang melibatkan banyak disipin imu Salah satunya adalah mikrobiologi Biokimia Genetika Dan biologi molekuler Ada juga ilmu-ilmu yang lain ya Oke nah Bioteknologi juga sudah kita bahas bahwa ada dua jenis Ada yang konvensional Ada yang modern gitu ya Dimana kalau yang konvensional berarti bioteknologinya itu memanfaatkan jamur dan bakteri Di dalam menghasilkan suatu produknya Melalui proses fermentasi Sedangkan kalau bioteknologi modern Dia berhubungan dengan manipulasi atau rekayasa genetik gitu ya Dimana manipulasi ini dia tidak hanya dilakukan di lingkungan media tumbuh mikroorganisme Tetapi juga rekayasa pada susunan gen dan juga kromosom Makanya disebut sebagai rekayasa genetika Jadi yang berhubungan hal-hal seperti itu Maka semuanya masuk ke dalam kegiatan bioteknologi gitu ya Yang mana kalau begitu? Jawabannya semuanya masuk ke dalam kegiatan-kegiatan bioteknologi Satu, dua, tiga, empat Semuanya masuk gitu ya Hanya nanti ada yang masuk konvensional Ada yang masuk ke dalam modern gitu ya Jadi jawabannya adalah E nomor lima Betul semuanya Oke baik Terus selanjutnya adalah nomor yang ke-6 Oke dia ini dia soal yang ke-6 Di soal yang ke-6 teman-teman ditanyakan bahwa Aktivitas berikut yang terkait dengan kloning Katanya Yang mana nih terkait dengan kloning Baik gitu ya Kloning kita bahas ulang Kloning sudah dibahas sebetulnya di video sebelumnya ya Bisa teman-teman cek kembali ya Oke namun demikian sedikit saya bahas tentang kloning ya Kloning ini dia teman-teman berasal dari bahasa Yunani kuno tentu ya Yaitu klon Nah dimana artinya itu adalah ranting atau cangkokan gitu ya Atau diterjemahkan oleh kita itu adalah sekelompok mahluk hidup Yang dilahirkan tanpa proses seksual Makanya kloning itu kan vegetatif ya Seksual Nah pada tahun 96 teman-teman Ian Wilmuth ini ya Mengklon domba Oke dia menggunakan Nah ini dia dua sel somatis Satu sel kelenjar Sel kelenjar susu domba gitu ya Dombanya itu domba vindorset Sebagai donor nih vindorsetnya itu Dan sel apa namanya sel telur pada domba Oke black face gitu ya sebagai resipien Nah nanti inti dari sel kelenjarnya itu Maaf Inti dari sel kelenjarnya itu Mana tadi ya Oke kembali lagi maaf Kita akan cek lagi ini soalnya jadi hilang Oke yang ini tadi ya kita bahas yang soal nomor 6 Oke ini bukan Cloning kita cek dulu kita lihat ya Tadi tergerakan oh teman-teman bukan yang ini Maaf ini dia kita balikkan ke belakang ya Ini nomor 6 Nah ini nih ini dia Maaf ya ini soalnya dia ter ini hilang nih Oke baik kita bahas lagi Nah berbicaranya cloning sampai dimana tadi ya Oh sampai disini nih Nah nanti inti dari sel kelenjar ini Yang sel somatis ini nanti inti selnya itu akan dimasukkan ke dalam inti sel telur ya Dimana inti sel telur sebelumnya itu dibuang Nah gitu yang perlu diingat Vindorset dia sebagai donor Dan black space dia sebagai resipien ya Nah sel telur domba black space teman-teman dihilangkan intinya Jelas sel telur ya Dihilangkan inti dari sel telurnya Dengan cara menghisap nukleusnya keluar dibuang Tentu dengan pipet mikro ya Kemudian sel kelenjar susu domba Vindorset ini teman-teman Dipusikan inti selnya ke dalam sel telur black space gitu ya Jadi inti selnya masuk ke dalam sel telur nih Yang sebelumnya sudah hilang kan nukleus di sel telurnya Hasil pusi ini kemudian nanti sel telur itu membelah secara mitosis Membentuk morula, blastula, gastrula sampai terbentuk jadi embryo kan ya Nanti kemudian dipindahkan ke rahim Jadi setelah terbentuk dipindahkan ke rahim Rahimnya yang mana? Yaitu rahim yang resipien lah Yaitu yang black space gitu ya dimasukkan ke situ Kemudian embryo berkembang dan lahirlah ciri-ciri yang sama Dengan domba Vindorset gitu ya Kenapa sama dengan Vindorset? Sebab inti selnya itu dari sel kelenjar susunya Vindorset gitu ya Nah domba yang dilahirkannya itu namanya adalah domba doli Begitu ya seperti itu Jadi anak yang samanya itu akan sama dengan inti sel somatik Dalam hal ini adalah inti sel somatik kelenjar susu yang diambil dari Vindorset Gitu ya Jadi jawabannya adalah yang E Gitu ya Domba doli hasil perkawinan domba jenis black space dan film Vindorset Gitu ya Vindorset ini Bukan film Vind ya Vindorset Oke siap Oke selanjutnya adalah soal yang ketujuh Oke soal yang ketujuh ini dia sudah muncul Nah di soal nomor tujuh Teman-teman disebutkan bahwa Pasangan yang tidak benar Jadi yang salah ya Antara mikroorganisme yang digunakan dengan bahan bioteknologi tradisional dan produknya Oke kita bahas satu persatu ini Oke yang pertama Bioteknologi tradisional atau konvensional Teman-teman kan sudah dibahas Dia menggunakan organisme secara utuh ya Bisa bakteri Bisa jamur Nah mana contohnya Ini dia Yang pertama Kalau berbicaranya sakaromises Maka perannya itu dia adalah Bisa untuk pembuatan roti Tapai Ataupun alkohol Gitu ya Sedangkan rizopus Itu dia untuk pembuatan tempe Terus neurospora Untuk pembuatan oncom Sedangkan lactobacillus digunakan untuk pembuatan susu asam Atau juga Juga untuk pembuatan keju Gitu ya Ini adalah yang betulnya ya Maka jawaban yang tidak benar Apa namanya Yang tidak benar adalah yang 4 Gitu ya Maksudnya 1, 2, dan 3 itu benar Kan diminta yang tidak benar ya Nah ini dikurungannya salah nih Yang tidak benar itu Saya jawabkan sama teman-teman ya Yang salahnya adalah yang ini Neurospora harusnya adalah untuk pembentuk oncom Yang ini ya Jawabannya yang diminta yang tidak benar Berarti jawabannya nomor 4 Gitu ya Yang dikurungan harusnya nomor 4 nih Jadi jawabannya 4 4 itu adalah D Gitu ya Sedangkan 1, 2, dan 3 ini benar Ini salah kurungnya Maaf ya Harusnya kurungnya masuk ke soal nomor 4 Jadi yang 4 ini yang salah ya Jadi dodol 4 Oke Baik Ini adalah soal nomor ke 7 Oke Soal nomor ke 8 Teman-teman Berkenaan dengan apa ya Kita lihat Oke Soal nomor ke 8 Kitosan Oh seru nih Merupakan bahan pengawet Katanya pengawet makanan Yang dapat dipakai sebagai pengganti formalin Oke Kita jawab nanti ya Sebab Kenapa katanya Sebab kitosan merupakan produk turunan lignin Dari limba pengolahan udang dan kerang Waduh Ini ya Keren nih Kitosan mungkin teman-teman baru denger ya Nah ginilah soal UTBK Jadi nyeleneh Jadi teman-teman pengetahuannya harus luas Baik Kita bahas Teman-teman Berbicaranya kitosan Kitosan itu dia merupakan salah satu senyawa turunan dari kitin Bukan lignin Nah udah Berarti pernyataan yang kedua ini salah Ya Kalau lignin itu dinding sel tumbuhan Gitu ya Harusnya dari kitin Turunan dari kitin ya Bukan lignin Dan banyak dihasilkan oleh hewan Seperti-seperti hewan-hewan bercangkang Yaitu exoskeleton Dimana rangka luar gitu ya Bisa kepiting Udang Lobster gitu ya Nah jamur juga bisa Sebab jamur dinding selnya dari kitin Gitu ya Udang dan kerangnya ini memang Apa namanya Udangnya ini benar nih Hanya ini Ligninnya nih yang salah ya Sedangkan kitosan teman-teman Dapat terbentuk dengan pengurangan gugus asetil Gitu ya Yang dengan adanya proses deasetilasi Ini akibatnya terbentuk kitosan Ketika gugus asetilnya lepas gitu ya Dari kitin Akibatnya jadi turunan dari kitin Yang membentuk kitosan Nah kitosan sendiri teman-teman Dapat digunakan sebagai bahan pengawet alamiah Nah ini berarti tidak berbahaya bagi tubuh gitu ya Yang efektif Aman gitu ya Mudah didegradasi secara biologis Artinya Tidak tersimpan terus di tanah gitu ya Atau di tubuh seseorang Dan dia tidak beracun Dan memiliki aktivitas antimikroba Wah keren tuh ya Dia antimikroba Nah kitosan sekarang telah banyak teman-teman dimanfaatkan dalam bidang industri pangan Ini nih khususnya adalah sebagai bahan pengawet dan pencegah proses pembusukan Jadi supaya tidak busuk itu dia pakai kitosan Gitu ya Oke Nah kitosan sendiri dia merupakan turunan dari kitin Tadi sudah disebutkan ya Dari limba pengolahan udang dan kerang juga bisa Boleh hanya lignin disini salah Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan pertama saja Pernyataan kedua salah Jadi betul salah itu adalah C Gitu ya Sip Terus soal yang terakhir yaitu soal nomor ke sembilan Teman-teman ini adalah soal yang ke sembilan ya Baik di soal yang ke sembilan ini bisa dilihat sama teman-teman Oke kita akan lihat sama teman-teman soal nomor sembilan ini ya Manakah hasil berikut yang diperoleh para ilmuwan Katanya dari Human Genome Project Oke siap Yang manakah diperoleh dari para ilmuwan ya Baik Human Genome Project Baik Atau nama kitanya adalah Proyek Genome Manusia Atau disingkat dengan nama HGP Itu sebetulnya mas sudah lama gitu ya Dimulai pada tahun 1987 teman-teman Dan dinyatakan selesai tahun 2001 Jadi sudah ditutup gitu ya Nah tujuan ilmiahnya waktu itu dia mencetak atau memetakan gen gitu ya Dan urutan DNA manusia Jadi diurutkan DNA manusia itu dari 1987 sampai 2001 Itu berarti berapa tahun tuh ya Dengan pemetaan pada akhirnya kita akan mengetahui posisi dan jarak gitu ya Antara 100 ribu gen yang diperkirakan dalam tiap-tiap sel tubuh kita Coba bayangkan Dalam setiap-tiap sel tubuh kita itu ada 100 gen yang diperkirakan itu juga gitu ya Jadi banyak banget gitu ya Nah hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama 13 tahun teman-teman Yaitu manusia memiliki sekitar 20 sampai 25 ribu gen Dengan protein yang telah dikodekan gitu Sekitar 3 miliar pasangan basa nitrogen 3 miliar bayangkan gitu ya Sekitar 3 miliar itu pasangan basa nitrogen Mengetahui gen penyebab penyakit genetik pada manusia nih hasilnya gitu ya Serta identifikasi gen penyebab kanker tertentu Jadi bisa didapatkan nih dari hasil percobaannya itu ya Human Genome Project Oke baik Itu dia teman-teman Maka berkenaan dengan pernyataan ini Soal nomor 9 Jawaban yang tepat adalah Manakah hasil berikut yang diperoleh para ilmuwan Yaudah Satu ya Urutan sekitar 3 miliar pasang nitrogen pada DNA ditemukan Identifikasi seluruh gen penyebab kanker pada manusia Gen kandidat penyebab penyakit genetik pada manusia juga ditemukan Jadi 1, 2, 3 yang betulnya ya Jadi jawabannya adalah A Kalau yang ini betul 1, 2, 3, A ya Oke Baik Itu adalah soal nomor 9 Nah seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan teman-teman bisa mengkaji ulang video-video yang telah kami buat Bisa dipelajari Sebagai bahan untuk persiapan teman-teman ketika menghadapi ujian ya UTBK dan ujian mandiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih